Intro Kepolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiagus Nantelaken Jawa Barat jadi selesai hiji tina lima provinsi anu ka Asupkana kategori rawan tinggi nalika mangsa pemilu sejauh lingkitu bawasul ngebreken dina hambalan Jawa Barat Kabupaten Bandung jadi lelawak anu ka Wilang Lawan dina mangsa pemilu Satu tas gelar pasukan operasi mantap berata lodaya 2020-2024 di harapan gedung sate kota Bandung Poes Salasa 17 Oktober 2020-20 Kepolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiagus Ngebreken Dumasar kena indeks kerawanan pemilu tiba waslu Jawa Barat mengerupai hiji tina lima provinsi dina kategori rawan tinggi Kukituna pihaknya satekah pola ngajaga kondusivitas Jawa Barat Salasa izinan nurunkan dua pertilu kekuatan atau was 18.475 personel Jumlah personel anu di Keprikena jaga bakal luiukan hambalan pemilu sarta karawanan prioritasnya Kemudian dalam pelaksanaannya kita menurunkan Dumasar kesehatan dua pertiga kekuatan atau sekitar 19.475 orang Dalam penggunaannya pentingnya ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan Prioritas tadi dijelasan dalam amanat bahwa Berdasarkan kekerawanan pemilu dari bawah selur Ada lima provinsi Yang masuk kategori kerawanan tinggi Salah satu diantaranya adalah provinsi Jawa Barat Yaitu membukti lagi tempat Dia berdasarkan penjelasan dengan bawah seluruh Jawa Barat juga Sejeruning itu ketua bawah seluruh Jawa Barat Zaki M. Zamzam Ngecesken Dina Hambalan Kabupaten Turkota Daerah terawan di Jawa Baratnya Eta Kabupaten Bandung Salah seizina alatan reana Mani politik Dan kotanya yang paling rawan adalah di Kabupaten Bandung Kode 30 Itu kan teridentifikasi dari 4 indeks kerawanan Kode 30 Dimensi Dimensi dari sosial politik Dimensi kontestasi Dimensi penyelenggaraan pemilunya Dimensi partisipasi publik Kode 32 Indeks kerawanan pemilu Dumasar Karena sebarah hal Diantaranya dimensi sosial politik Kontestasi Tapi kepartisipasi publik Budi Hartati Bandung TV